Masih di geras tenun, Razia Pedagang Kaki 5 di kolong jembatan Skybridge Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kamis siang diwarnai bentrokan antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pedagang. Ya, akibat bentrokan tersebut, dua anggota Satpol PP mengalami luka ringan terkena lemparan batu, sementara mobil truk milik Satpol PP mengalami kerusakan yang cukup parah. Aksi adu mulut antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pedagang kaki lima ini terjadi saat Raja PKL di kolong jembatan Skybridge Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kamis siang. Aksi protes ini bermula lantaran pedagang merasa petugas tidak adil dalam penertiban. Tak menemui titik temu, seketika penertiban berubah menjadi anarkis, sejumlah pedagang pun mengambil paksa barang dagangan mereka yang telah dinaikan ke atas truk Satpol PP. Tak hanya itu, mereka bahkan melakukan perlawanan dengan melempari petugas menggunakan besi, kayu, dan batu. Bentrokan pun tak terhindarkan antara petugas dan pedagang. Sadar kalah jumlah, petugas pun akhirnya memilih mundur menjauhi lokasi. Akibat bentrokan tersebut, dua anggota Satpol PP mengalami luka ringan terkena lemparan batu, sementara mobil truk milik Satpol PP mengalami kerusakan yang cukup parah. Seperti kita ketahui, kita petugas selalu mengadakan penertiban bila mana masih terdapat pelanggaran. Akan tetapi mereka mungkin sudah berniatan, sudah ada niatan untuk melakukan perlawanan terhadap petugas. Mereka yang berusaha memprovokasi para pedagang yang pada intinya menyulut daripada kerusuhan, itu kita akan tidak. Selama masih ada pelanggaran, kita sebagai petugas terus akan melakukan penertiban. Tidak ada kata mundur. Bentrokan baru meredah satu jam kemudian setelah petugas Satpol PP Kocer kacir meninggalkan lokasi. Guna menghindari bentrokan kembali terjadi, aparat kepolisian diturunkan ke lokasi kejadian guna melakukan pengamanan. Noventri Aryopudra melaporkan untuk NET.